Nah kalau gelaran tadi kan penuh dengan wortel, terung, kol gepeng, cabai keriting dan sebagainya itu. Nah ini berikutnya ini penuh dengan naga, macan dan teman-temannya nih. Iya betul, dan minggu siang sosok-sosok ini penuhi langit pesisir Kulon Progo Yogyakarta. Kehadiran mereka pun menarik perhatian warga. Naga panjang, macan dan berbagai sosok lainnya melayang-layang di langit pesisir gelagah Kulon Progo minggu siang. Mereka hadir meriahkan Festival Layang-Layang Nasional 2014. 30-50 pecinta layang-layang ikut serta. Tak hanya dari Jogja, peserta juga hadir dari berbagai daerah lainnya. Iya karena kita layang ini karena udah hobi, hobi gitu mainan layang seperti ini. Harapan saya semoga dengan ada festival layang seperti ini, daerah-daerah juga bisa buat yang sama. Menurut saya sebagai contoh buat kami-kami dari daerah. Di tengah acara, berlangsung sebuah keramaian. Bukan bentrok atau pelahi, kriwa ini menjadi salah satu kategori dalam lombang. Namanya Rokaku Jelec atau adu kekuatan layang-layang. Caranya peserta saling mengadu kekuatan tali. Satu persatu, layang-layang pun tumbang. Yang bisa bertahan, dia menjadi pemenang. Layang-layangnya cantik, lombanya unik. Ratusan warga pun terpikat untuk melihat. Alhamdulillah sangat senang sekali ya, sangat mengesankan. Sangat mengesankan bagi untuk apa, warga sekitar. Apalagi saya orang Jogja juga, pengembangan pariwisata sangat bagus sekali. Misi utamanya menjadi ajak bertemunya pecinta layang-layang seluruh Indonesia. Festival juga bertujuan mendokrak pariwisata Pantai Gelagah untuk bisa menjadi ikon baru potensi kulon Progo Yogyakarta. Agung Nugroho melaporkan untuk NET. Banyak pecintanya, dan festival lain-lain ini juga rutin terselenggara di berbagai daerah. Iya, Peter. Seperti misalnya di Bali, terus juga di Yogyakarta, Peter. Dan juga di Ibu Kota. Betul.